Oke, di segmen kedua ini kita akan membahas soal Timnas U16 Indonesia yang pasti mereka lebih jago dari seniornya sekarang Di tengah terpuruknya performa Timnas Senior di kualifikasi Piala Dunia Ada kabar bagus nih, Bon, ya nggak? Seperti yang tadi lu bilang, Timnas U16 Jadi waktu yang level paling tingginya ancur, yang paling bawahnya justru bersinar Iya nggak? Mereka berhasil menjadi salah satu negara yang lolos ke Piala Asia 2020 tahun depan di Bahrain Jadi gue ceritain statistiknya dulu, Indonesia berhasil menjadi runner-up terbaik kedua Setelah menuduki peringkat luar grup G dengan 10 poin, hasil 3 kali menang dan 1 kali imbang Yes, tak terkalahkan Tak terkalahkan Mereka itu berhasil menang 8-0 lawan Brunei Darussalam 15-1 lawan Kepulauan Mariana Utara Mereka menang 4-0 lawan Filipina dan ditutup dengan hasil? 0-0 lawan Cina Keluarga grup Cina Kemarin tuh, kalau misalnya kita sampai nggak imbang lawan Cina, kalah aja 1-0 Posisi kita nggak bakal masuk, kita bakal digeser oleh, kalau nggak salah Thailand atau Vietnam Mereka yang bakal naik Hasil imbang tambahan 1 poin kemarin membuat Indonesia jadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang berhasil lolos ke Bahrain Dah Malaysia, dah-dah Thailand Bangga juga ya, bangga juga loh Adek-adek ini good job loh, guys, lu the best men Walaupun mukanya masih dede-dede gitu ya Walaupun kita agak asing, dengan wajah-wajahnya, bahkan penontonnya rata-ratanya Wah sangat sedikit men, main di Stadion Madya sampai terakhir di lawan Cina ya Baru akhirnya mereka di SUGB, Kak Itu yang nonton paling cuma 5.000, 8.000, wah itu udah paling banyak Tapi ternyata dibayar tuntas dengan tiket ke Piala Asia Gak kayak, gak kayak yang didukung puluhan ribu orang Yang ada diceng-cengin, aduh gue Lucu tapi itu, maksudnya dia waktu pertandingan mulai kan Apa namanya, National Anthem tuh Nah terus, kalau di senior kan mungkin ada beberapa lah yang sampai nangis gitu kan Nah ini semuanya nangis nih satu tim Nah lucunya lagi nih, begitu pemain-pemain tim Nasuh 16 Cina dateng nih Buat salaman ya kan Mereka masih nangis, jadi sambil nangis Kayak lebaran Jadi gue main bola kayak lebaran, lucu banget Lucu banget Bangga men Dan ternyata Cina bisa, bukan diimbangi kalau menurut gue Maksudnya kita bisa mendominasi Mendominasi justru, bukan mengimbangi ya Maksudnya kalau mengimbangi kan posisinya Cina lebih bisa Ya kita tertekan ya Tapi kalau ini mendominasi bener gitu Dari catatan statistiknya mungkin bisa dilihat di situs resmi AFC gitu Ada banyak peluang dan kayaknya tampil lebih tenang gitu Mereka bisa, maksudnya bisa berani di kotak 16 tuh main 1-2 gitu Berani banget gitu, padahal lawannya Cina gitu Harusnya kan yang bisa, yang harusnya begitu tuh Ngasih contoh yang begitu tuh kan harusnya senior ya Bukan juniornya ngasih contoh Bang begini mainnya kan Seniornya tadinya begitu Apa tadi aja begitu ya Tapi di babak kedua kan Iya Ken loyo Kendor Nah gitu loh Oke abang-abang senior Gue masih gak tau nih pertanyaannya apa Ntar kita tanya yuk Abang-abang Maka mau tau nih Kalau menurut lo kenapa nih Kenapa Timnas Senior selalu loyo di babak kedua Kenapa Ya tapi Timnas 16 gak boleh sombong dulu Oh bener? Setuju gue Setuju gue Soalnya Lawan-lawan mereka ini Lumayan Beringas Menakutkan ke depannya Kalau menurut gue ya Banyak-banyak Ada Jepang Ada Korea Selatan Ada India India juga lagi bagus Terus Masih banyak negara-negara kuat di Asia Yang kita harus ngebuktiin Kalau kita emang Pantas lolos kesituin Bukan cuma sebagai partisipan ya Iya Kita mau ngejelasin dulu soal Piala Asia UN16 2020-nya dulu nih Sebelum kita masuk lebih dalam lagi Jadi Piala Asia UN16 2020 itu bakal digelar mulai 16 September hingga 13 Oktober 2020 Tahun depan persis Masih tahun depan Untuk grup Belum ketahuan ya Karena masih akan diundi Dan Indonesia itu masuk ke pot 2 Bersama Australia, Korea Utara, dan Oman Kita agak-agak bisa bersantai salaman dulu Gak ketemu Australia, gak ketemu Korea Utara setidaknya Tapi Peluang untuk yang tadi gue sebutin ketemu Jepang, Korsel Ketemu Korsel Ketemu India Iya Cukup besar Nah Gitu loh Iya Kita nih bakal ngebahas soal sejarah dulu Indonesia di Piala Asia UN16 Kita balik lagi, kita rewind sedikit penampilan Indonesia ya Terakhir kali main tahun 2010 2010 Jadi waktu itu di Thailand Indonesia cuma menang sekali Iya 4-1 melawan Tajikistan Terus kalah 1-3 lawan Uzbekistan Dan kalah 0-1 dari Jordania Ya akhirnya Indonesia cuma ada di peringkat 3 Klasmen akhir Dan gak lolos ke babak selanjutnya Sebenernya sih gak bego-bego banget lah ya Iya, apes Apes aja Ya lawannya negara-negara Asia Timur Dan Timur Tengah Jadi agak-agak ribet ya Indonesia selalu punya kendala tuh lawan-lawan tim itu gitu Terus Sepanjang sejarah ini akan menjadi penampilan ke-7 Indonesia di Piala U16 Eh Piala Asia U16 Yes, di Piala Asia U16 Penampilan terbaiknya yaitu tahun 1990 Berhasil lolos ke semifinal dan merebut tempat keempat Iya Tapi kalo misalkan dulu 90 Itu kan grupnya cuma 2 Grupnya kan cuma 2 Kalo sekarang gak tau formatnya nih kan Masuk grupnya cuma 2 Jadi begitu Ya kayak AFF gitu modelnya Nah Indonesia di Waktu itu di grup B kalo gak salah Di Piala Dunia 90 Lupa gue gak Negaranya dimana Tapi yang jelas kita naankor sale satu-satu Di turnamen Di putaran final ya Bukan di kualifikasi gitu Nah terus Satu grup juga sama Bahra Ini apa ya kalo gak salah Dan kalah 0-1 Satu kali seri Satu kali menang Satu kali kalah Statistiknya kayak gitu kalo gak salah ya Apa Arab Saudi gitu Pokoknya negara Timur Tengah Penyakit emang kalo lawan Negara Timur Tengah Kalo misalkan Cina Kemaren ngeliat Kaget kan posturnya Postur pemain Cina 16 tahun Tapi bener-bener kayak pemain senior gitu Nah Mungkin kalo gue ngeliat Cina walaupun besar Tapi speednya gak ada Tapi kalo misalkan negara-negara Timur Tengah Dia udah gede Larinya kenceng gitu Betul 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 Dan mereka punya badan yang lebih atletis lah intinya Timur Tengah Kayaknya lebih unggul secara fisik kalo menurut gue Dan kayaknya kita penyakit juga kalo ketemu tim-tim Timur Tengah gitu Nah ini Catatan buat Coach Bima Sakti juga ya Untuk memperkuat lini pertahanannya Iya Kita harus membuncara sih mainnya Kayak gimana ya Iya Iya gak sih? Barcelona aja bisa gitu Dengan pemen kecilnya Kita juga kayak bisa Ya Barcelona weh Gak bisa disamain Gapapa Tapi kalo orang banyak kan bilang Wah Timur Tengah 16 kayak Barcelona mainnya Emang iya? Katanya sih begitu Emang gitu? Yang ngomong? Ya Gimana menurut lo? Emang iya? Kayak Barka mainnya Emang iya? Emang iya bos Cek? Emang iya Bon? Iya Oh gitu Banyak yang ngomong gitu Pendek Iyi netizen Kayak Barka Oh kayak Barka Karena mungkin kan Posturnya kecil Terus Terus Dominasi Dominasi bola Gitu-gitulah Ya Apa Barcelona era-eranya Pep Guardiola Mungkin ini turunannya Luiz Mirah Iya mungkin Ya kan dari Bimasatti Bimasatti menerapkan dari 16 Karena Coach Bima kan Lumayan lama ya Betul juga sih Bagus juga Sejak dipilih Luiz Mia dulu kan Asistennya langsung coach Bima Nah Kita juga punya catatan Tiga pemain yang Ternyata bersinar Bersama tim Nas U16 ini Mungkin lu kan pada belum tau nih Siapa aja pemain-pemainnya yang Keren-keren kemarin kan Baru tau sekarang Anjir lolos main ke Pial Asia Siapa aja sih pemainnya Nah biar lu gak so tau Biar lu bisa ngobrol sama temen-temen lu Dengan gak so tau Kita kasih tau Kasih tau Bon Siapa yang pertama Bon Ada Marcelino Ferdinand Wah ini anak Ya kenceng banget larinya Nah lu dicetak golnya lumayan Apa ya Ya maksudnya dia walaupun masih muda Tapi Serem gitu Walaupun misalkan udah Udah ada di kotak penalti gitu Itu yang lagi lawan apa ya Lagi lawan Brunei Mariana Utara Gak gak Lagi lawan Brunei Eh lagi lawan Mariana Utara Kan banyak tuh dia golnya tuh Jadi dia udah cetak 7 gol Di kompetisi ini dia nyetak 7 gol Terus Dia tuh nyetak 5 gol Pas lagi lawan Mariana Utara Iya 5 gol Ya walaupun musuhnya Ya Jauh berada di kelasnya Tapi kan itu Maksudnya 5 gol itu kan gak gampang Gak aja 5 gol gitu loh Instinct Itu bukti dari ketajaman insting Nah yang kedua Ada pemain Aleksandro Felix Kamuru Nah ini nih Pemain ini nih asli dari Papua Dari Sorong Dia agak Perjalanan hidupnya agak Menarik gitu loh Dia anak tim piatu dari muda Terus di akhirnya pindah Dia menimba ilmu banyak Terus sampai akhirnya Dia bisa kepilih ke timnas U16 Dia pertama agak kaget juga lolos ke sini Tapi Menurut Coach Bima Dia nih Tingkisannya Boas Boas Dan tingkisan salosan Woh Gokil Ini dia nih Pemainnya nih Licin Cepat Bisa megang bola Dan sering main di sayap Dan juga Back kiri ya Nah ini jadi pemain yang Wing Pemain yang Emang apa ya Khas Indonesia banget gitu loh Pemain sayap yang cepat Yang lincah Dan bisa ngasih asis-asis yang terukur gitu Dan gak jarang bikin gol Nah betul Memecah kebuntuan Kalau diperlukan Dia juga salah satu pemain yang Tidak tergantikan oleh Coach Bima Ada satu lagi nih Pemain yang gak tergantikan lagi Siapa Bon? Mardeputra Kai Chen Di posisi penjaga gawang Yoi Pemain dari Bali ini Kemarin bagus dia Bagus banget Main lawan Cina Keren Dia juga mencatatkan Statistik Cuman sekali kebobolan Yaitu pas lagi lawan Kepulauan Mariana Utara 15 Kita menang 15-1 Itu doang Sisanya clean sheet Termasuk lawan Cina Dia juga berhasil mencatatkan 5 clean sheet Dari 7 pertandingan Di piala AFF U16 Kemarin Sebelum piala Asia ini Jadi Cuman kebobolan 2 kali men Kita punya salah satu keeper Ya Berbakat lah ya Menjanjikan di masa depan Sebelum kita menutup prabona kali ini Kita ngomongin peluang timnas Indonesia U16 Di piala Asia nanti Gimana menurut lo? Ya Langsung aja gue ya Gue semifinal lagi lah Itu harapan lo semifinal lagi? Ya semifinal lagi Kalau misalkan ngeliat Pertama kekuatan sekarang Ya Asia gila-gila juga pasti Gitu Mungkin dia coba Semifinal aja kayaknya udah terlalu lembay deh Bon kalau menurut gue Enggak sih? Enggak lah Semifinal aja Semifinal Serius lo? Enggak maksudnya Kalau misalkan coach Bima Bisa mempertahankan gaya main Setidaknya kayak gitu Ya pasti kan harus ditingkatin Itu udah pasti Kalau ditingkatkan Itu udah pasti Karena Ya musuhnya bukan Mariana Utara nanti Enggak ada tim-tim model Mariana Utara Brunei Maaf ya Atau Filipina Masih ada putaran Putaran final itu Masih ada putaran final Untuk membuktikan diri lo Bukan seperti Abang-abangan lo yang Selalu mengecewakan Pas di PEL Asia Iya U19 Mengecewakan di PEL Asia U23 U23 Mengecewakan di Asian Games Timnas Senior Kualifikasi yang ditunggu-tunggu Mengecewakan Mungkin 16 ini bisa menjadi Pelipur Lara Tapi jangan juga jadi beban Kalau menurut gue Karena ya masih muda Mendingan kayak kemarin aja Diem-diem Diem-diem Satu-satunya berprestasi Kalau ngutip kata Olegudar Solskjaer nih Walaupun EMBV-nya lagi kacau nih Biasanya nih Pemain muda tuh Nggak mikirin apa-apa Dia cuma pengen main Nah itu yang harus Ya mungkin Coach Bima udah tau kali ya Harus dijaga itunya Ya udah main aja Lu main aja Main aja Intinya kalau misalkan emang lu main Ya kan ini timnas Ada syaratnya Kalau misalkan lu Ia Ia Etitude segala macem itu kan Ya udah pasti lah Gimana kalau menurut lu Semuanya Apakah timnas Indonesia bisa berbicara banyak di PEL Asia U16 Atau lu Pengen tulis kolom komen di bawah Untuk mengucapkan selamat Kepada timnas U16 Lu sebutin aja Nggak apa-apa lu ucapin Karena mereka emang pantas mendapat pujian Yes Karena ini sebuah apa ya Puja itu Ucapan ya Ya apa ya Ucapan terima kasih ke dia Hadiah untuk dia gitu Yang udah Nggak Nggak Sedikit yang mendukung men Tapi mereka tetap Nangis ya Bon Iya pada Nangis main di GBK Nangis ya Mereka nungguin Waktu nungguin itu apa Dari awal tadi kan Buj bilang Maksudnya dia Sampai salaman aja Ini National Anthem Nangis Semuanya nangis Satu tim sebelas-sebelasnya Sampai mereka salaman Semua pemain Cina aja Mereka masih nangis Iya Cina nih ikut nangis Cina aja bingung Ini kenapa nih gitu Nah terus Setelah itu kan Sempet ada Kalau mahasiswa itu Yudisium kali ya Pengumuman lulus apa enggak Nah jadi mereka Sempet Yudisium Yang tadinya Waduh seri ini Udah minta maaf Maksudnya di Akun PSSI aja Di Instagram Udah minta maaf Maksudnya minta maaf Terima kasih atas perjuangan Sampai akhir gitu Tiba-tiba mereka Yang senang Gue Berarti lolosnya Itu lucu deh Ada dramanya Selamat sekali lagi Untuk Timnas U16 Lo patut diacungi jempol Kita mengacungi jempol Semoga pertahankan ya Pertahankan apapun yang bikin lo Jago kayak gini Jangan rusak diri lo dengan apapun itu Jangan rusak diri lo dengan apapun itu Sekali lagi Ya apapun itu terserah deh ya Apapun itulah Karena Kebiasaan Timnas Indonesia seperti ini Di usia-usia muda Bagus Keren Menambat laun Lambat laun Lambat laun Hilang Menurun Gue gak ngerti Mungkin yang tau adalah Ini komunitas dalam Cepak bola yang tau soal ini Ya Kita apa ya itu Terserah Pokoknya Kita cuma pengen Lo nonton Rabona Terus tiap minggu Sorry dua minggu Ini tidak ada Karena waktu itu Saya bekerja di luar kota Dan Duduk yang betul Nah biar keliatan muka lo Nah biar Dia cuti Ini yang cuti Kemarin Jadi gak bisa syuting lagi Mulai minggu depan Mudah-mudahan kita Lebih lancar lagi syutingnya Terima kasih udah nonton Semua yang udah nonton Rabona Thank you banget Karena Kemarin Viewsnya lumayan Tinggi Thank you banget men Terima kasih Dan apa yang pengen lo bahas Di Rabona Tulis aja di kolom komentar Dan jangan lupa Untuk follow instagram Flix ID Dan follow instagram kita Apapun itu Yang lo cari aja sendiri Kita rahasia men Terima kasih Rabon Terima kasih Semua yang udah nonton Sampai ketemu di Rabona Minggu depan Ciao